Karena udah banyak kata emak jadi udah... Hehehehe... Awasan! Kenyal, 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 kenyal... Dimana gitu tuh? Sada ya nak? Siang ini emak, ada nih dan mang turman lagi asik piknik di tengah hutan. Ya, sekali-kali atunya sada ya nak. Mas santai sambil makan camilan yang rawspisan. Iyote puding yang lain daripada yang lain. Tuh ayah yang jual spesial mah bikin pake buah hutan. Ada yang tau tuh ini buah apa? Kalo kata mang turman, iyote namena kilalayu. Buah yang kalo dijawa bernama katiluyu ini termasuk buah langka alias hese didapat. Konon, buah ini sering dikaitkan dengan kekuatan magis terutama getahnya. Katanya langka, kok emak bisa dapet buahnya ya? Jadi ceritanya emak teh lagi jalan-jalan ke hutan bareng A.A. Dhani dan Mang Turman. Matu sekarang diajak Mang Turman cari buah-buahan hutan lagi. Kata Mang Turman kemarin dia nemu buah hutan. Mang Turman! Jangan dulu! Matu sekarang dia tinggalkan, wih! Kenapa yang bang? Tidak awal! Bisa dia asap! Eh sih, Mam Turman main tinggalkan lagi. Mudukan teman-temannya sehingga. Ya namanya jalan-jalan di hutan ya. Udah pasti nemu jalur nanjak seperti ke gunung gitunya. Aduh ma capek! Dari tadi jalannya naik terus. Mali gak ada bonus turunan ya gitu. Tapi bukan maenah namanya. Kalau segini aja udah nyerah. Tapi anggar lor. Dengan ingin menemukan buah yang Mang Turman maksud itu. Kita betul perjuangan yang lumayan ekstra tenaga. Ekstra hati-hati. Dan di kameramen pun. Mak mau naik. Nampak diam di situ. Hei si kameramen gimana? Eh sama. Sada ya mak. Mang Turman iuteng abobodo mawae. Dari tadi ma dibohongin terus. Berkali-kali ma tanya tempat bohonnya selalu dijawab tos caket. Ma udah gak kuat. Baru tau ma penipuan bukan cuma pinjol. Di dia ge ayah penipu kelas kakak. Hehehe. Kakak Mang Turman. Eh tadi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tapi semakin sedikit semakin enghapan emah itu. Ripu. Hah? Hah? Yoko Renawan ini nge. Sampai emang. Ah. Hahaha. Ayo dan. Tuh semua-tumun udah terlihat loh. Kata Mang Turman udah kelihatan guys. Katanya ada mana mang? Kira-kira buah mirip. Mirip apa buahnya ya. Ayo guys. Ikutin terus ya. Alhamdulillah gak sia-sia perjuangan emak berjalan jauh Akhirnya sampai juga di tempat pohon ki lalayu Tapi emak penasaran buahnya teyang mana ya Alhamdulillah emak udah nyampe di tempat buah tersebut Nah kata Bang Turman Kalau disini itu namanya buah ki lalayu Dan itu kayak anggur Tuh guys buahnya guys tuh yang hitam-hitam gitu Kecil-kecil kayak anggur Buahnya kayak anggurnya Ini masih ada dan Tapi ini matang Bang Yang warna hitam matang Berarti ini pohonnya ya Bang Kalau kirain buahnya disini pohonnya disana Dasar Adani Mas sukanya ngasal Mana ada atu buah yang jauh dari pohonnya Dimana-mana buah pasti jadi satu sama pohonnya Huuu Adani bikin keselemah aja ya Daripada bikin emosi Mending ambilin ki lalayu yang ada di atas pohon tuh Kalau emak yang manjat sendiri kan Bisa-bisa patah aturantinya Seperti biasa Gak mungkin emak yang naik Kalau dahannya cuma kegini Pasti sahab Adani yang naik Buah kilalayunya lebih banyak ada di ujung dahan Makanya Adani agak kesusahan ngambilnya Ya terpaksa Adani potong beberapa dahan Biar dapat buahnya Selain buahnya getah kilalayu juga banyak dicari Cenam ayah punya kekuatan magis untuk meningkatkan kewibawaan Sampai diincar pemancing agar mendapat banyak ikan Oloh oloh ayah-ayah waynya Kamu dapat banyak enggak Mana man Tenggali kameramen Banyak banget Dan mana dan Tuh man Tuh man Melimpah ruah buahnya kameramen Awas Awas man Awas man Nyeroson man Maknya terbesar geraknya Oh udah banyak loh mak Banyak kan Udah dan cukup dan Udah? Udah udah Oke guys Karena udah banyak Kata mak Jadi udah Hehehe Tenggak 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 pasang ya Aduh ada nih Bikin mahawatir Aduh Untung pohonnya enggak patah Kalau patahkan bahaya Mana tempatnya pinggir jurang deh Bisa enggak gelundung Aduh Sampai rumah kamu Dan Sama banget sama salam Sama buah salam ya mak Ada manisnya Ada kesetnya Tapi kesetnya Gak terlalu keset ini mak Enak Kok aku mah nyubahin Rasa coklat mak Oh iya cegah ya mak Banyak pisan Udah mak Tinggal dikali mak Udah mak Tinggal disetuin Terima pulang Ternyata bukan buahnya aja Yang mirip Jeng buah salam Rasanya pun mirip Ada manis-manisnya Cuman ini ada sedikit Keset gitunya Sekarang kita mau Perjalanan pulang Perjalanan pulang kita tuh Juga bagian turun ya mak Ada bagian naik Ayo Ayo Nggak guling Nggak air namanya Sada ya nak Emak mau masak buah kilalayu Jadi puding segar Ala emak enak Pertama Pisahkan buah dari batangnya Pilih yang warnanya hitam ya Makin gelap warna buahnya Artinya semakin matang Sambil ada nih Lagi nyiapin api sama kayu Emak mau metikin dulu Buah kilalayunya Kunaan ya Aki-aki lalayu emak Namanya Kilalayu Setelah buah siap Lanjut siapin adonan agar-agarnya Kali ini emak cuma pakai Bubuk agar Gula pasir dan air Nah sekarang emak mau bikin agar-agarnya dulu Emak gunakan warna ungu Oh iya sadayana Emak mau bikin agar-agar tiga lapis Lapis pertama emak kasih warna ungu Biar menarik Setelah semua bahan dicampur Panaskan hingga mendidih Nah emak punya tips agar adonan Nggak rusak saat dipanaskan Masak aja nih Sanduknya Sebelum masuk ke Awu Ke api Soalnya kalau masuk ke api Adul Menyendir-nyendir lah Setelah adonan matang Tuangkan ke loyangnya Di lapisan kedua Emak tambahkan buah kilalayu Banyak sedikitnya Terserah aja Sesuai selera Lanjut panaskan Dan cetak adonan kedua ini Untuk proses pengadonannya Satu, dua, tiga itu sama Nggak ada yang beda Cuma yang beda tiga Yang kedua Emak kasih buah Untuk cetakan ketiga Caranya juga sama ya sadayana Tadaa Puding buatan emak udah siap disantap Agar puding kilalayunya Apa? Kilalayu udah matang Ayo mang turman mangga Cantik mak warnanya Cantik atu dan Sok maka mang turman Kayak mang turman cantik Sok Sekarang makan Makan Ayo mang turman Bismillahirrahmanirrahim Duh ini mah perpaduan yang mantap Agar-agar lembut ketemu sama manisnya kilalayu Ngu napisan oi Gajinya ini makannya wangi doang Hmm Hmm Enakan Enak mak Kayak makan apa ya? Kalau dicampur Sama agar itu Setnya gak terlalu emangnya Terus manis Ada manis Enaknya Ada wangi-wanginya mak Ini sepetnya masih ada Sedikit Ayo ada nih Mang turman tambah lagi Atuh Mumpung ada nih Kameramen mah biarin aja Ntar makasih uang saku Biar bisa pulang ya Sampai jumpa